Yang kedua, yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat napi, ini dihubungkan dengan COVID-19. Seperti di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran membebaskan 95.000 napi, kemudian di Brazil 34.000 napi, di negara-negara yang lainnya juga melakukan yang sama. Kita juga minggu yang lalu, saya sudah menyetujui ini juga agar ada juga pembebasan napi, karena memang lapas kita yang overkapasitas, sehingga sangat berisiko untuk mempercepat penyebaran COVID-19 di lapas-lapas kita. Tetapi tidak bebas begitu saja, tentu saja ada syaratnya, ada kriteriannya, dan juga pengawasannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi, mengenai PP 99, 2012 tidak ada, perlu saya sampaikan, tidak ada revisi untuk ini. Jadi, pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum.